Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Sembilan pintu masuk ke Indonesia bagi PMI dan WNI yang pulang dari luar negeri Bandara mana saja dari sembilan tersebut yang dimaksud, simak video sampai tuntas Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Suharyanto, menandatangani surat keputusan nomor 2 tahun 2022 Tentang pintu masuk atau entry point tempat karantina dan kewajiban tes PCR Bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri pada tanggal 4 Januari 2022 Adapun surat keputusan itu, Ketua Satgas COVID-19 menetapkan entry point ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri melalui sembilan titik Baik melalui jalur darat, laut, maupun udara Adapun sembilan titik tersebut adalah 1. Bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang, Banten 2. Bandara Juwanda, Surabaya, Jawa Timur 3. Bandara Samratulangi, Menado, Sulawesi Utara 4. Pelabuhan Batam 5. Pelabuhan Tanjung Pinang, Riau 6. Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara 7. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk 8. Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat 9. Pos Lintas Batas Negara, Montain, Nusa Tenggara Timur Demikan informasi pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri selama masa pandemi COVID-19 Silahkan Anda pilih sesuai dengan tujuan pulang ke rumah masing-masing Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Berhati-hati-hati